Shalom, salam, damai, sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul Renungan Malam Seiman pada malam hari ini adalah Matahari Sangat Bermanfaat. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat kekilauan rumput muda di tanah. 2 Somel 23 ayat 4 Pasal ini merupakan perkataan Daud sebelum ia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan pimpinan dari roh Tuhan, ia menggambarkan bahwa Allah itu adalah seperti fajar di waktu pagi, yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Daud menggambarkan Allah sebagai matahari yang memberikan kesegaran serta sukacita kepada alam semesta, sehingga tidak ada lagi suasana mendung yang menghalangi sinar fajar di pagi hari. Sungguh alam semesta berhutang budi kepada Allah yang telah memberikan sinar matahari kepada kita. Kita sadar bahwa tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Diperlukan matahari agar semua tumbuh-tumbuhan binatang dan manusia dapat berfungsi dengan baik. Di samping keuntungan sinar matahari yang telah dipelajari dalam 2 hari yang lalu, apalagi manfaat dari sinar matahari? Salah satu keuntungan sinar matahari adalah dalam pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, kita mengetahui bahwa vitamin D memegang peranan penting di dalam kesehatan manusia. Apa yang terjadi bila kita kekurangan vitamin D? Dalam buku Mengenal dan Menghindarkan Kanker yang kedua penulis telah tuliskan 2 tahun yang lalu disebutkan sebagai berikut. Kekurangan vitamin D sekarang diakui sebagai pandemi. Penyebab utama dari kekurangan vitamin D adalah kurangnya apresiasi bahwa paparan sinar matahari dalam jumlah sedang adalah sumber utama vitamin D bagi kebanyakan manusia. Sangat sedikit makanan alami yang mengandung vitamin D. Dan makanan yang diperkaya dengan vitamin D seringkali tidak memadai untuk memenuhi baik anak atau kebutuhan vitamin D orang dewasa. Kekurangan vitamin D menyebabkan rahitis pada anak-anak dan akan mengendap dan menggurburung osteopenia, osteoporosis, dan patah tulang pada orang dewasa. Kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker umum, penyakit autoimun, hipertensi, dan penyakit menular. Tingkat beredar dari 25 hidrosi vitamin D, 75 Nmol atau 30 mg ml ditemukan, diperlukan untuk memaksimalkan efek menguntungkan vitamin D untuk kesehatan. Dengan tidak adanya paparan sinar matahari yang cukup, setidaknya 800-1000 ayu vitamin D per hari mungkin diperlukan untuk mencapai hal ini pada anak-anak dan orang dewasa. Vitamin D2 mungkin sama efektif untuk menjaga konsentrasi beredar dari 25 hidrovitamin D jika diberikan dalam konsentrasi fisiologis. Kita ketahui betapa pentingnya sinar matahari dalam mengkonversikan provitamin D di kulit kita menjadi provitamin D dan kemudian dikonversikan menjadi vitamin D dan akhirnya masuk ke dalam pengaliran darah kita. Ini adalah anugerah ala yang cuma-cuma untuk semua orang. Pertanyaannya, mengapa pula kita tidak ingin untuk menikmatinya? Kiranya kita tidak menyianyikan berkat Tuhan ini. Sebagai obat alamnya yang tubuh kita butuhkan agar tetap menjadi sehat dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih.